Hai guys, selamat datang kembali bersama saya dan saya penjelamans Jadi hari ini bukan Shopee Haul Selama ini kalau aku haul, itu biasanya Shopee Haul kan Tapi kali ini aku mau haul baju drakor Aku ketemu satu Oshop yang jual baju-baju yang dipake sama artis-artis drakor gitu loh Tapi ini bukan aslinya gitu, ini kayak dupesnya gitu guys Kalau misalnya baju aslinya ini pake dari drakor itu pasti yang branded gitu loh guys Pastinya kayak Dior, Chanel gitu-gitu Tapi ini baju dupesnya yang mirip gitu Aku bakal kasih link Oshopnya di bawah Tapi emang mahal-mahal bajunya guys Jadi aku gak banyak baju disini, aku cuma ada 4 baju Karena guys, satu bajunya at least paling murah 500 ribu Jadi iya, aku menghabiskan 2 juta lebih untuk haul ini Kalau tepat baju doang, 2 juta lebih untuk haul ini Demi konten Aku udah pernah ngomongin sih di Instagram aku sebelumnya Tapi aku tuh super pelit gitu soal baju Kayak aku suka beli baju, cuman aku sukanya yang murah-murah Aku gak suka baju beli baju mahal Karena aku orangnya bosenan gitu loh Kalau aku pake, beberapa kali aku tuh udah bosen gitu Jadi aku sebisa mungkin aku gak mau beli baju mahal Baju yang paling mahal yang biasa aku beli tuh 300 ribuan Aku biasa suka beli bajunya pakenya 100 ribuan gitu loh Nah ini tuh mahal banget menurut aku ya Gak tau sih menurut kalian mahal atau enggak Karena waktu aku nanya kalian di Instagram kayak Guys, kalian bisa beli baju berapaan sih? Banyak yang bilang kayak Aku bisa beli 1 jutaan Kalo kayak, oh my god Followers gue sultan-sultan guys Tapi karena ini cuma ada 4 baju Sebelum gue masuk ke baju trangkor Gue sebelum itu mau Ngasih tau kalian ada piyama bagus Dari Where You Wear Itu kayak piyama tie-dye gitu Ini semua piyamanya piyama rayon Karena kalian tau aku sukanya piyama rayon Ini apa aja aku lagi pake piyama rayon Oke jadi ini piyama yang pertama Jadi ini dia tuh coraknya kayak motif bunga-bunga Eh bukan bunga, apa namanya nih? Kayak daun-daun gitu Terus warnanya warnanya Warna hijau armi Terus dia selana panjang Let's try! Tada! Jadi ini piyama yang pertama Ini selana panjang gitu Jadi semua piyama di Where You Wear Setelah aku selana panjang semua deh Terus ini lucu banget gak sih guys Ini coraknya tuh kayak Daun-daun gitu jadi kayak Bali vibe banget Bahannya udah aku gak akan Menjelasin semua bahannya disini Karena semuanya rayon Dan kalian tau aku duta rayon Indonesia Mereka juga murah-murah Kalau gak salah semuanya 100 ribuan I love this one so 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 much Oke ini yang kedua Oh! Ini semuanya Semua piyamanya tuh ada patching masknya gitu guys Aku gak liat tapi gak toh Ini dia Let's try! Oke ini yang kedua Ini yang kayak tie-dye cotton candy gitu Aduh Ini semua LD-nya gede banget ya guys Tuh Jadi bisa mau sampai XL Ini aku yakin Misalnya ya! Aduh! Terus ini matching mask setnya Nah ini kalian kalo mau pake keluar aja Terus gak bisa sama sih guys Aku sering banget set orang pake Pia matte ada yang gini keluar Tapi mereka buka anjingnya Terus pake pake dalam manteng top gitu Jadikan kayak outer gitu Ah enak banget Pake bobo pakenya Terus ini yang terakhir Let's try! Hai Oke ini yang terakhir Ini yang warna coklatnya Terus ini juga tie-dye gitu Gila enak banget semuanya Bobo bobo Hiu 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 Oke guys Sesi haul piyamanya sudah selesai Kita masuk ke baju mahal Kalo gak bagus Sumpah aku bakal marah Let's go! Oke ini haulnya Ini dari JJ Label Yang aku bilang Photoshopnya itu Mereka sistemnya PO Semua gitu loh guys Jadi yang pertama ini adalah Dress Komunyong Jadi kalo misalnya kalian Pecinta drakor Kalian pasti tau Drama yang hits It's okay not to be okay Dan sejak drama itu keluar Fashionnya Komunyong tuh Di mana-mana Langsung Allshape-Allshape Indo juga Mereka keluarin baju Mereka suka keluarin Komunyong inspired style Jadi sebenernya tuh Komunyong tuh bajunya banyak banget Yang di Allshape ini juga Dia tuh banyak banget Jual baju Komunyong Cuman aku tuh berusaha Cari baju yang kayaknya Aku bakal pake juga gitu loh Soalnya baju Komunyong kan kayak Kayak ekstra gitu Yang kayak Wow Wow Kalaupun aku belipun Aku gak bakal pake Jadi aku sayang banget Mau ngelompat Rp. Rp. Untuk baju yang kayaknya Gak akan aku pake Jadi aku pilih baju yang Kayaknya Aku bakal pake Ini dia bajunya Jadi ini terinspirasi Dari baju Komunyong ini Dari keliatannya sih Yang mirip sih Oke kita coba dulu Oke guys Ini baju yang pertama Gimana? Mula kalian mirip dulu guys Cuma aku lihat fotonya ya Oke, aku lihat disini sih lumayan mirip sih Cuman bedanya kayaknya kalo di Komunyong itu Puff sleevesnya tuh lebih, gimana ya, lebih spuffy gitu loh Kayak lebih boom gitu, kalo ini agak kayak kempes gitu Terus dia juga pitanya kayaknya lebih gede daripada ini Ini kayak lebih kecil gitu, lebih kurus pitanya Tapi selebihnya sih mirip sih guys Cuman gimana ya, kayak menurut kalian bagus atau enggak? Menurut aku sih kayak, di aku jadi enggak gitu flattering ya Jadi kayak agak, gimana ya, kayak cebol Mungkin karena aku cebol ya, karena Komunyong tiwalnya tinggi banget Dan kurus banget, oh my god, kalian lihat nggak pinggangnya Komunyong di sana Kayak, buset pinggangnya tuh, pinggangnya kayak bisa gue patahin gitu Kayak bisa, gini aja tuh bisa patah gitu loh, kecil banget gitu loh Dia pake baju apa aja, pasti langsung pertanyaan kayak bagus, slim, tinggi Tapi di aku kayak jadi kayak anak kecil loh, kayak start temennya gitu Permain nama, hari ini Chelsea ulang tahun, aku mau pake dress ini Jadi guys, aku jadi berasa kayak anak kecil malah pake ini Sedangkan kalo Komunyong pake jadi kayak, oh, fashion Sedangkan gue, bocah Gimana guys, menurut kalian? Overall, kayak dia mirip Untuk kemiripan, aku bakal kasih ini 8,5 per 10 Karena dia mirip Oke guys, jangan skip S aku Biar aku bisa beli baju lebih banyak buat kalian Ini next ada bajunya Ayuu Aku ngefans banget sama Ayuu guys Aku waktu mikir mau beli baju drakor, aku pasti harus beli baju Ayuu Jadi ini baju Ayuu dari Hotel Deruna yang ini Jadi dia matching set gitu Jadi blazer sama rok Ini tuh kalo gak salah, satu blazernya aja itu 400 atau 500 ribuan Tapi aku beli satu satu set, 850 ribu Only for you Coba dulu aja oke, let's try Oke guys, ini baju yang kedua Ini aku keluarin poni-poni kecil aku Biar kayak Ayuu di filmnya Oke, first of all Aku agak sedih, tapi Ini sempit banget blazernya Ini bener-bener kayak Ketat abis Jadi aku nih semua ambil size S Dress tadi juga aku ambil size S Aku tuh gak bisa kayak gini Gak bisa tipe tanah aku Karena disini tuh sakit banget Ini sempit banget Kayak gini, aku gak bisa kayak gini Aduh, aduh, aduh Pake aku gak bisa angkat tangan Gerti, ini udah maksimal Tunggu kayak Tapi roknya aku suka banget Roknya pas banget di aku Wastenya juga pas banget Walaupun aku gak bisa pake atasnya Cuman aku bakal pake bawahannya ini Rok ini Buat di pairing sama atasan yang lain Tapi dia bilang mirip sih Ini mirip banget ya sama bajunya Terus kayak detailnya juga bagus banget Liat deh, kancing-kancingnya tuh banyak banget guys Terus warnanya juga bagus banget Cuman agak fitnya agak aneh aja sih Blader ini Tuh Disini-sini tuh kayak kebuka-buka gitu guys Tapi ya mirip Cuman dipakenya aja gak enak Kayak Put your hands up Put your hands Aduh sakit banget Gue mau bener-bener Aku kayak susah Tapi justru kayaknya Gimana ya? Ini agak susah sih guys Walaupun ini sempit banget di aku Tapi justru kalo misalnya aku ambil size M Kayaknya bakal gak kayak Ayu deh Kalo dia kan juga kayak pakenya tuh agak kayak kepas gitu ya Kayak fit body Kalo sebenernya aku sebenernya berdiri Perfectly steel kayak gini Ini 8,5 x 10 Bahkan 9 sih guys 9 x 10 Cuman gak nyamannya itu bikin dia jadi kayak 8 x 8 Dia juga flowy gitu guys Rocknya tuh Oke guys jadi ini yang kedua Ketiga ini bajunya Ayu juga Jadi gini loh Senara tuh mereka tuh banyak baju drakor yang lain Gak banyak juga sih Kebanyakan cuman dari It's Okay Not To Be Okay Hotel Deluna World Of Marriage Cuman itu doang sih setelah aku Ada bajunya si Da Kyung juga dari World Of Marriage Yang kayak gini Cuman aku gak gitu suka modelnya Modalnya agak tua Kalau menurut aku ya Jadi aku kayaknya gak bakal pake Jadi aku sayang aja belinya Nah ini ada bajunya Ayu lagi Karena bajunya Ayu tuh cute-cute banget deh Tapi ini gak di dramanya sih Ini kalo gak salah dia pake buat ke interview Atau buat ke premiere filmnya gitu Oke let's try Oke guys ini baju yang ketiga Jadi ini ekspektasinya seperti ini Dan realitinya seperti ini Aku ini gak sesuai ekspektasi aku sih Ya mirip-mirip sih Cuman aku agak gak suka sama lengannya Atau lengannya itu sempit banget guys tuh Ini size S juga by the way Terus aku gak agak gak suka kerahnya tuh agak aneh gitu guys Terus belakangnya agak lebih gitu Gak sih guys kerahnya tuh jadi kayak keriting-keriting gitu tuh Terus bahannya juga agak panas Menurut aku sih ya nih Sip cuman Mana ya Ini agak gak enak dipakenya aja gitu Terus agak gak sebagus gitu lah Gitu loh kerti gak sih guys Supaya gimana guys menurut kalian Sebenernya not bad Cuman agak tidak sesuai ekspektasi Oke guys ini yang terakhir banget Jadi ini oh my god Konstruksi 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 Jadi ini terakhir Ada satu set lagi Laser satu set Sama bawahannya Ini terinspirasi dari bajunya Pak Min Young Di Dracor Her Private Life Jadi aku tuh Juga ngefans sama Pak Min Young Aku tuh udah ngikutin dia Dari jaman Dia main City Hunter Sama Lee Min Ho Terus akhirnya dia jadikan sama Lee Min Ho kan Terus udah putus kan Mereka cuman kayak sayang banget Mereka cocok menurut aku Sampai aku ngikutin dia Sampai terakhir dia di Sekretari Kim Jadi ini terinspirasi dari Her Private Life ini Oke let's try Apakah saya bisa mirip Seperti Pak Min Young Oh tentu tidak Tapi mungkin bajunya akan mirip Oke guys jadi ini Blazer satu setnya Jadi ini aku ambil Size S blazernya Dan agak besar Tapi aku ambil Suananya size M Dan agak sempit Suananya Untung aku ambil size M ya Karena aku liat modelnya Pake size S tuh kayak ketat banget Di pahanya yang super kecil Jadi aku pikir kayaknya Kayaknya kecilan dia buat gue Jadi gue ambil size M Nah size M itu tuh kayak Waisnya kegedean di aku Tapi pahanya ini ketat banget Jadi aku sih saranin buat kalian Kalau misalnya kalian punya pahai yang Gak seslim Model-model Pahanya agak berisik kayak aku Aku saranin kalian tuh up size Karena ini Caranya tuh agak sempit gitu guys Tuh let gak sih Dan aku suka banget sama ini guys Sebenernya cuma kayak pink blazer set biasa sih Cuma emang mirip Sama yang dipake sama Pak Minyong Terus bahannya juga enak banget sih Bahannya tuh lebih lemes Daripada blazer biasa Kalau blazer kan kadang suka kaku ya Kalau ini agak lemes gitu Jadi lebih enak dipake sih menurut aku ya Warnanya juga cute banget guys Warnanya bener-bener literally baby pink gitu Ini bakal kepake banget sih Apalagi misalnya buat kerja Atau buat meeting gitu Kalau misalnya kalian mau kotak kayak Boss Bae Yeah Ini kalo gak salah satu setnya 650 ribu Ya mahal sih Cuma menurut aku worth it sih Karena ini kayak blazer gitu Sama atas anah bawahan Sama atas anah panjang gitu Ini gak semahal kayak tadi yang Ayu Ayu tadi kan 450 ribu Dan itu kayaknya bakal jarang pake Kalau ini kayaknya lebih bakal kepake sih guys Oke guys itu dia haul baju drakor hari ini Menurut kalian gimana? Apakah mirip? So ya guys itu dia haul hari ini Thank you guys for watching I love you guys so 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 much Don't forget to like, comment, and subscribe Bye Mwah Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax